Cuaca yang tidak menentu di Kabupaten Karangasembali membuat belasan hektare tanaman cabai milik petani di Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasembali mengalami gagal panen. Banyak cabai yang seharusnya sudah bisa dipanen oleh petani tetapi membusuk di Seranghama Antraksnosa. Bahkan sejumlah batang cabai mati mengering. Kondisi ini disebabkan akibat cuaca yang tidak menentu belakangan ini di Karangasembali, di mana cuaca tiba-tiba turun hujan dan kadang panas yang membuat tanaman cabai gampang di Seranghama. Seperti yang Pak Lihat, kondisinya termasuk ke bagian dari gagal panen. Itu kondisi cabainya bagaimana buahnya? Kemarin kan dapat bagus, setelah hujan lebat dan panas terus itu penyebab utama yang bisa memberikan kontribusi terkait dengan kerusakan cabai ini. Wajar seperti biasa, seperti pada umumnya, tapi ada kena penyakit, kalau tidak soalnya ini nantrak namanya. Nantrak ya?